Intro Wakil Bupati Muhammad Rido Sugandar resmi dilantik menjadi Ketua Koni Keupatan Kuningan, Kamis 10 Agustus 2023 di Hotel Horizon. Pria yang akrab di Sapa Edo ini dilantik bersama 54 pengurus baru periode 2023-2027 oleh Ketua Koni Provinsi Jawa Barat Muhammad Budiana. Usai pelantikan acara ini akan dilanjut dengan rapat kerja. Salah satu agenda dalam membesarkan Koni Kuningan, Edo menargetkan optimalisasi Koni untuk mencetak atlet berprestasi di daerah. Dilakukan melalui pembinaan dan berprinsip local pride mampu menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia di Kuningan, ia optimis dapat mencetak atlet lokal tanpa harus membeli atlet luar daerah. Edo menegaskan fungsi keberadaan Koni Keupatan Kota, keberadaan atlet lokal berprestasi menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi ini dalam melaksanakan program pembinaan di setiap cabang olahraga. Koni Kuningan kini berkonsentrasi untuk mempersiapkan atlet di ajang PORPROF dan PON mendatang. Acara pelantikan ini dihadiri perwakilan Forkopimda, SKPD, perwakilan pengurus Cabor, atlet Kuningan, dan pengurus Koni daerah lain, antara lain Kota Banjar dan Keupatan Ciamis. Dan saya tetap akan mengedepankan yang namanya lokal pride apapun yang terjadi. Kita melihat bahwa apa yang kita usulkan itu semestinya menjadi sebuah pemicu dari semangatnya orang Jawa Barat untuk bisa diwakili oleh lokal atlet lokalnya. Jadi memang kalau kita lihat dari yang namanya prestis, ya betul. kalau kita menyamakan dengan prestis, ya semua juga kita ingin prestis. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan anggaran yang kita miliki di setiap daerah? Oleh karena itu, bukan itu yang saya maksud dengan prestis. Prestis itu bagaimana caranya kita bisa membina olahraga melalui potensi lokal. Kalau nanti lokal apa daerahnya bisa mengunculkan atlet lokal yang berprestasi, itu baru kita namakan prestis. Tidak ada ketenduan harus lokal dalam setiap PORPROF. PORPROF kan? Jangan kan PORPROF, PON saja. Bisa, bebas. Untuk persiapan PON-PON sekarang melaksanakan? Kita baru 20 persen. Dari 64 cabor yang akan ikut serta di PON itu, 20 persen baru melaksanakan BK PON. Jadi masih banyak, sekitar 80 persen lagi itu akan kelaksanaan BK atau PRAPON-nya di bulan September, Oktober, November.